Pemirsa Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Mastikan akan mengatur arus kendaraan yang akan masuki tol Aturan diperlakukan di pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Tibur Dengan skema gajil genap pada jam 6 hingga jam 9 pagi Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Mastikan akan menerapkan pembatasan kendaraan roda 4 di jalan tol Pembatasan ini dilakukan dengan skema pelat nomor kendaraan gajil genap Di pintu masuk tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur Pada jam 6 hingga 9 pagi Pembatasan gajil genap hanya sementara Hingga pembangunan proyek infrastruktur LRT Cepatah Cepat dan Jalan Layang Tol Jakarta Jabodetabek Dua selesai Aturan ini mulai diterapkan pada 12 Maret mendatang Mengatur distribusi arus lalu lintas jalan tol Apa itu? Yaitu kami memperlakukan sistem ganjil genap di pintu tol Jadi bukan di jalan tol tapi di pintu tol Bagaimana itu? Untuk tanggal genap hanya mobil genap yang bisa memasuki pintu tol Pintu tol di Bekasi Barat dan Bekasi Timur Tetapi mobil ganjil dia boleh memilih pintu tol yang lainnya Tidak lewat Bekasi Barat dan Bekasi Timur Dengan sistem seperti itu diharapkan distribusi kenderaan Tidak terpusat di Bekasi Barat dan Bekasi Timur